Tanda-tanda Tim Jatanras, Polres Gowa Sulawesi Selatan berhasil meringkus seorang pelaku pembuat dan pengedar ruang palsu. Pelaku bernama Haris ini berhasil diringkus polisi setelah salah seorang korban melaporkan kegiatan terlarang itu kepada polisi. Haris berhasil diringkus polisi di Kediamannya, di Desa Bontoramba, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goap ada selasa 28 September 2021 sore. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti satu buah unit mesin printer, tiga buah handphone, dan 36 lembar ruang palsu pecahan 100 ribu rupiah. Haris yang merupakan eks karyawan bank ini diringkus hanya seorang diri, rekannya satu orang masuk dalam daftar pencarian orang. Berbekal tutorial dari media sosial YouTube, Haris mampu membuat uang palsudari tutorial tersebut. Aksi terlarangnya ini menipu warga di Kecamatan Bontomaranu, Kabupaten Goa. Usai ditangkap polisi, Haris tak berkutik saat digiring ke mapolres Goa guna dilakukan pengembangan dan proses hukum lebih lanjut. Untuk saat ini kami di Kecamatan Ras Goa bersama dengan anggota resfrim Kosep Bontomaranu mengamankan suatu orang pelaku atas nama Haris, yaitu pelaku membuat uang palsu sekaligus dia yang pengedarnya. Untuk saat ini barang bukti diamankan yaitu berupa satu buah mesin printer, beberapa lembar kertas HPS, pintah, dan uang lembaran Rp100.000 sebelumlah 36 lembar. Untuk selanjutnya, dari interogasi anggota Jatah Tenggara dengan Posep Bontomaranu, Pemotomaranu, pelaku mengakui bahwa beliau bekerjasama dengan satu orang temannya.